Halo assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, selamat pagi pemirsa, selamat datang di channel Agus Susanto, channel yang akan mudah-mudahan memberikan inspirasi pada kita semua dalam berbagai hal. Pemirsa, kalau kita lihat gambar background di belakang saya ini, ini sempat viral di beberapa waktu yang lalu, ini Connor ini kan mahasiswa Indonesia, itu secara rasis diserang di Amerika. Tetapi pada kenyataannya dia bisa menang, memukul telak dengan orang yang menyerangnya. Jadi kalau saya melihat, nonton video ini selalu teringat, apa ya, pepeling, mengingat-ingat dari Serat Pulang Reh, yaitu yang mengatakan Ojo Adigang Adigung Lan Adiguno. Jadi ini selalu berkaitan dengan tersebut yang akan kita sampaikan. Jadi kalau yang dulu ceritanya di Amerika ini, mungkin ini yang menyerangkan orang Amerika yang kebetulan tinggal di sana, mungkin merasa, tadi merasa kuat, salah satunya kan merasa kuat. Banyak ada orang Indonesia yang mungkin menyerangkan orang Indonesia yang menyerangkan orang Indonesia yang menyerangkan orang Indonesia dari badannya lebih kecil dan sebagainya. Makanya diserang padaku sudah ngalah, sudah mundur-mundur terus akhirnya dibukul dan melawan, akhirnya di belakang saya ini jatuh tersumpur. inilah cerita ini untuk memberikan contoh, itu tadi. Jangan mengandalkan salah satunya yang berkuatan. Jadi jangan, apalah, itu tadi Adigang Adigung Adiguno itu tadi. Ini contoh yang lain sangat banyak kita di video-video itu kan sering begitu. Aduh ya kalau di Tinju itu kan sering. Wah, suatu sebelum bermain gayanya udah luar biasa. Sudah ngeri lah gayanya. Tetapi baru main sebentar udah kaupok. Ini di kejadian asli di masyarakat juga banyak yang seperti itu. Tapi tentunya ini tidak diinginkan. Jadi kalau kita cerita balik ke zaman dulu itu tadi ya, ada di serat pulang arah itu memang apa namanya. Jangan Adigang Adigung dan Adiguna jadi Adiguno. Jadi ini kita sampaikan terjemahan apa singkatnya dulu bahwa jangan mengandalkan apa namanya kuatan. Jangan mengandalkan. Jangan mengandalkan kekuasaan dan jangan mengandalkan kepandian. Dalam hal apa dulu ya kan mengandalkannya itu. Mengandalkan dalam arti yang artinya memanfaatkan yang tidak baik tentunya. Jadi dari cerita ini digambarkan bahwa sifat-sifat itu ada di cerita Adigung diwakili oleh sifat gajah dan Adiguno diwakili oleh ular yang berpisah. tetapi ketiga-tiganya mati sumpiuh, sumpiuh. Mati semua itu ceritanya. Kijang. Kijang itu kan tahu sendiri. Lompatannya luar biasa. Dia mengandalkan kekuatannya. Sangat minjah, ceritik, 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 ceritik. Ularinya kencang sekali kekuatannya. Kadang hari mau pun ngejar nggak sanggup. Ini kijang yang terlalu mengandalkan powernya, kekuatannya. Kemudian gajah itu mewakili sifat yang apa ya, kekuasaan. Karena badannya itu tinggi-besar. Tinggi dan besar kekuatannya. Siapa yang melawan gajah, rewan-rewan itu semua takut sama gajah. Ini gajah. Tapi dalam cerita yang lain, kan gajah juga kalah sama semut. Itu ceritanya kan gitu. Kemudian sifat yang lain. Adi guna itu karena mengandalkan kepandian. Kemajulannya dalam ini sifat dari ular. Ular dengan bisanya itu bisa mengandalkan, lawannya bisa kalah dengan bisanya, racunnya tersebut. Nah ini. Karena saking mengandalkannya, ketija-tijanya bisa kalah sambil mati semua. Jadi itu ceritanya akan kita bahas. Bagaimana ini awal mula cerita dulu. Ini kan karena dulu seketulang reh dari sisul-sulunan Papuguno keempat, yang memberikan nasihat pada anaknya. Karena ini kan anak raja. Jadi anak raja kamu jangan mengandalkan itu tadi. Ketijanya itu tadi. Kamu kan anak raja sudah. Siapalah kira-kira yang melawan kamu kira-kira kan gitu. Jadi supaya tidak melakukan itu semua untuk anaknya itu tadi. Jadi supaya apa? Supaya tidak merendahkan orang lain. Kemudian sifat-sifat itu tadi, karena sering itu tadi terjemahannya itu kan ini. Mengandalkan itu sering memang bangga-banggakan. Artinya kan gitu. Dia mengandalkan anak, misalnya ini kan mengandalkan anak raja, mengandalkan orang kaya. Makanya dia terus lupa segalanya. Terakhir nanti jadi malah. Seperti yang dia malah kalah gitu, hina gitu. Karena membangga-banggakan itu. Itu cerita tinju, cerita di belakang saya juga begitu. Akhirnya kadang jadi bahan tertawaan orang lain kan gitu. Nah jadi karena cerita dari hijang, gajah, dan apa itu tadi. Ular yang bisa kalah tadi. Makanya disarankan. Sejantinya jangan mengandalkan itu kan. Oleh karena itu harus ini, roroh, rireh, apa namanya itu. Supaya jangan sombong kita kira gitu. Jadi supaya kita semua itu, sebentar saya carikan ini. Tidak mengandalkan itu. Jadi harus mengandalkan sabaran, kehalusan, dan hati-hati supaya waspada terhadap perilaku orang. Nah itulah dari cerita ini. Supaya kita jangan adikgang, adikung, adikung, adikung itu dilawan oleh rareh, rireh, dan waspado. Nah gitu. Jadi dengan kesabaran, keharusan, dan hati-hati. Serta waspada tentunya. Dengan ketigaannya itu, supaya kita, apa ya. Strateginya ya, apa, nampaknya low profile gitu. Tetapi dalam akhirnya bisa memenangkan kan kira-kira gitu. Tidak usah menunjuk-nunjukkan, membahagakan itu tadi. Rareh, rireh, rireh, paspado gitu. Jadi kesimpulan singkatnya, jadi kesimpulan singkatnya, adikung, adikung, adikung itu jangan digapalaksamakan. Karena itu ternyata bisa kalah dengan kesabaran, kehalusan, dan hati-hati atau waspada itu tadi. Sehingga kesimpulan terakhirnya jangan sombong, jangan sombong dulu. Supaya nanti jangan malu. Itu yang supaya kita di dalam juga bisa menerapkan pepiling ini, pengingat-ingat ini supaya tidak melakukan itu tadi. Demikian Pak Mirza, mudah-mudahan ini memberikan manfaat bagi kita semua. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Terima kasih.